Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Kembali lagi dengan satu lagi isu yang panas Ini pula berkaitan dengan LCS Berkaitan dengan isu LCS Dimana beberapa sumber menyatakan ataupun artikel Menyatakan berkaitan dengan nama timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Dalam satu tajuk artikel Kenapa Anwar tak arah polis SPRM siasat Zahid isu LCS Dalam artikel daripada biharian.com Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim Mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang tidak mengarahkan polis dan suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia Membuka kertas siasatan atau membuat pertuduhan terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Ia susulan Perdana Menteri sebagai ketua pembangkang sebelum ini Didakwa Ahmad Kelantang bersuara sehingga menyatakan Ahmad Zahid yang kini timbalan Perdana Menteri Dan bekas Menteri Pertahanan sebagai pemimpin yang perlu menjawab isu kapal tempur pesisir ataupun LCS Oke untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang isu panas ini Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe Dalam artikel ini, tuan-tuan dan perempuan Menerusi penyataan pembelaan Difailkan terhadap saman oleh Perdana Menteri Bekas timbalan Menteri Sumber Manusia itu berkata Anwar menyatakan Ahmad Zahid bersubahak dan bersekongkol Dalam perolehan LCS Selain menerima rasuah itu Dirasakannya Ahmad Zahid lebih penting dari negara Satu konklusi jelas bahawa Kerajaan, plaintiff, ataupun Anwar Akan cuba melindungi atau melengahkan penyelesaian isu Membabitkan sekutu politik terkini Namun akan bingkas dan tegas terhadap seteru politik terutamanya Perikatan Nasional Maka ini yang dimaksudkan oleh Defendant iaitu Awang Sebagai strategi dan kaedah mengugut yang secara jelas Bukannya merujuk kepada satu perlakuan jenaya Namun adalah strategi dan kaedah politik yang digunakan Terutama dalam politik sebenar Oleh demikian, kenyataan Defendant adalah Pandangan peribadi dan politik Berdasarkan fakta yang sebenar Katanya dalam penyataan Pembelaan difailkan Firma Guaman mewakilinya Tetuan Tengku Amalin dan Faizi di Mahkamah Tinggi semalam Pada 3 Mac lalu Anwar, yang juga pengerusi Pakatan Harapan Memfailkan saman mengerusi Tetuan SNN Partners Telaku plaintiff dengan menamakan Awang sebagai Defendant Tunggal Anwar mendakwa, bekas timbalan menteri itu Mengeluarkan kenyataan fitnah Apabila mendakwa sikap pendendam Perdana Menteri Berhubung pendakwaan terpilih Lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan Tunduk Temahadir Awang membuat kenyataan Berhubung pendakwaan terpilih itu Ketika ditemui media Di lobby parlimen pada 21 Februari lalu Dengan merujuk pendakwaan Terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan Yang berdepan dua pertuduhan Meminta dan menerima rasuah RM 6.9 juta Awang dilaporkan mendakwa Ia adalah permulaan daripada tindakan Perdana Menteri Pada akhirnya Tontonur Awang semua Persoalan berkaitan dengan Kenapa Anwar tak arah polis SPRM siasat Zahid isu LCS Datuk Awang Hashim mempersoalkan Perdana Menteri Yang tidak mengarahkan polis dan SPRM Membuka gertas siasatan Atau membuat pertuduhan terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi Ia susulan Perdana Menteri Sebelum ini sebagai Ketua Pembangkang Didakwa Ahmad Lantang bersuara Hinggakan menyatakan Ahmad Zahid yang kini Adalah TPM dan bekas Menteri Pertahanan Sebagai pemimpin Yang perlu Menjawab isu kapal tentur Pesisir ataupun RCS Jadi saudara-saudara apa komen anda Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lebih hangat Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Hai semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Satu pendedahan yang sangat mengejutkan Satu pendedahan yang panas Berkaitan dengan Zaman ataupun era Tun Mahadir yang menjadi Perdana Menteri terdahulu Walaupun ada beberapa kabar angin Menyatakan Najib sendiri melalui Facebook Najib Yang menyatakan Tun Mahadir Ada membuat Beberapa salah laku Semasa beliau menjadi Perdana Menteri Hari ini pula Tuan-tuan dan perempuan Satu dapatan saya Bagi saya ini Satu kejutan besar Dapatan saya daripada TikTok Melalui Ketua SPRM Saya tidak pasti Perkara ini sahi atau tidak Namun saya hanya Sampaikan Kalau ini benar Maka benarlah Kalau ia palsu Maka kita Hanya membuat Spekulasi saja Namun dalam Kenyataan daripada TikTok ini Kami sudah siasatan Lebih 200 Semua rasuah Dan salah guna kuasa Tun Dr. Mahadir Muhammad Sejak 1981 Sehingga 2003 Dan hantar balik Pejabat Peguam Negara Untuk dituduh Bahwa Akta SPRM Akta SOSMA AMLA Dan lain-lain Dijangka Hadapi Lebih 200 Pertuduhan Dan akan Rampas Semua aset Bekukan Harta Tun Dr. Mahadir Muhammad Dan keluarga beliau Kenyataan Daripada Ketua SPRM Malaysia 28 Bulan 3 2023 Dan ada Ditulis di sini Sumpahan PM10 Dan Najib Benar-benar Terjadi Oke Tuan-tuan Nama-tuan semua Kalau perkara ini Memang benar-benar Berlaku Dan sah Dinyatakan oleh SPRM Kalau ini benar Saya bukan katakan ini benar Tapi Kalau lah ini benar Habislah Tun Mahadir Macam mana Beliau Menjawab Dengan 200 Pertuduhan Dijangka Beliau akan Hadapi Lebih 200 Pertuduhan Dan akan Rampas Semua aset Bekukan Bekukan harta Tunduk Kemahadir Mohamad Dan keluarga Beliau Ini Satu Kejutan besar Oke baik Saudara-saudara Sebelum saya meneruskan Isu ini Apa komen anda Berkaitan dengan Isu ini Adakah ini memang Ada Kabar angin Ataupun Ada Memang Benar perkara ini Berlaku Ataupun Mungkin ini Hanya spekulasi Daripada TikTok Daripada Dapatan saya Daripada TikTok Dan melalui ini juga Banyak yang komen Ada yang komen Yang menarik minat saya Zaman Tun Kurang Social Media So senang Buat kerja Ada yang kata Dulu Anwar Tidak ada kuasa Sekarang Dah jadi Perdana Menteri Dia boleh Bongkar Segalanya Sebab itu Tun M Tidak suka Anwar Jadi Perdana Menteri Ada yang kata Sebab itu Dia takut Datuk Seri Anwar Ibrahim Naik Perdana Menteri Tunjukkan Bukti Kalau setakat kami Sudah siasatan Lebih 200 Semua orang Boleh cakap Jadi Tuan-tuan Betul juga Melalui Dapatan ini Kalau perkara ini Benar Memang Ini satu Berita Paling buruk Akan diterima Oleh Mahadir Ada yang Kata juga SPRM Terbaik Ada juga Kata Najib Sumpah Najib Kekal Kedalam 12 Tahun Jadi Tuan-tuan Melalui Kenyataan Ini Apa Komen Anda Kalau Benar SPRM Sudah Buat Siasatan Lebih 200 Semua Rasuah Dan Salah Guna Kuasa Tun M Sejak 1981 Hingga 2003 Jadi Ini Pasti Satu Berita Buruk Untuk Tun Mahadir Kalau Memang Benar Tun Mahadir Menyeleweng Ataupun Rasuah Salah Guna Kuasa Sebagai Perdana Pemimpin Pada Ketika Itu Kalau Ini Benar Sudah Pasti Tun Mahadir Akan Dikenakan Tindakan Seperti Mana Juga Pemimpin Pemimpin Di Malaysia Yang Sudah Terima Pertuduhan Di Mahkamah Berkaitan Dengan Rasuah Meminta Dan Menerima Rasuah Salah Guna Kuasa Pengubahan Luang Haram Dan Sebagainya Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan